Halo guys, Assalamualaikum Balik lagi di channel saya Firman Grom S98 Di video kita kali ini Saya ingin memberi informasi Ya, kalau saya bilang Ini berita bahagia untuk kalian yang Punya mesin cukur Wall Kenapa? Karena ternyata Di Tokopedia itu Sudah ada mesin Atau coil ya Kalau saya bilang sih coil Kumparan pengganti mesin cukur wall kalian Yang kemungkinan mungkin terbakar Atau rusak dan itu sudah bisa diganti Seperti apa reviewnya? Simak video berikut ini Nah, jadi guys Saya membeli Coil ini sebenarnya berharap Untuk bisa menggantikan Mesin cukur wall saya yang sudah rusak Mesin cukur saya sebenarnya Kawai ya, bukan yang asli Cuman ya, karena saya gak tahu Ternyata Coil di dalam kumparan Itu berbeda guys Di setiap mesin cukur wall Tapi saya gak tahu Apakah memang Mesin cukur saya ini Yang KW Modelnya seperti ini Atau memang yang asli nanti Modelnya persis seperti Coil yang saya beli Tapi ternyata setelah saya Apa namanya Browsing di Beberapa video Youtube Saya menemukan beberapa Foto berikut guys Jadi ini Dari video Youtube Lain Saya Screenshot Nah, setelah saya screenshot Saya lihat nih Perbedaan-perbedaannya Ini kalau bisa kalian lihat Ini foto pertama Ini foto pertama Kalau kalian lihat ini Ada tiga ya Ada tiga Apa namanya Mesin wall Saya gak tahu itu ori apa Enggak yang jelas Persis sama seperti Dengan mesin wall saya Ini kalau kalian Mau lihat simbol saya Nah, tampilannya persis ya Gak ada ujungnya yang disini Nah, itu yang bikin saya bingung Sementara Saya lihat lagi Di review video lain Ternyata ya Ini Persis seperti Yang saya beli Jadi ada Ujungnya gini Apa ya Ada kuncupnya lah Kalau saya bilang Nah, yang ini juga Nah, jadi saya masih bingung nih Antara yang asli Sama yang KW Apakah Dia memang Ada perbedaan di Coil Saya juga tidak tahu Nah, jadi Pada saat saya beli Coil yang dijanjikan Memang asli Katanya karena ada Apa namanya Nomor seri ini Kemudian Di Coilnya juga akan ada Tulisan wall Dan kalau saya perhatikan sih Memang di Beberapa Video Youtube Coil yang ada Nomor seri dan Tulisan wall itu memang Adalah mesin yang ori Apa? Coil yang ori Cuman yang saya tidak perhatikan Ya itu tadi Ada Kuncupnya seperti ini Ini apa sih Ada yang maju Seperti ini Dan itu saya beli Tapi ternyata Setelah saya beli Setelah sampai rumah Saya mau pasang Ternyata beda guys Nah, ini kalau kalian perhatikan Beda Dia tidak ada Kuncup atau apa ini Yang maju Jadi ya Terpaksa saya akali Ceritanya Saya akali Saya patahin Satu-satu ini Ada banyak ya Jadi Plat besinya ini Ada banyak Ada Berapa lapis gitu Ini saya patahin Satu-satu ini Banyak nih Jadi berapa Kitar 23an Plat yang saya patahin Dan ternyata Setelah saya patahin Saya coba Masukin lagi ya Di Mesin bol saya Dan ternyata Tetap tidak bisa guys Nah, kalau kalian perhatikan Dudukan baut yang di atas ini Dengan yang saya beli Itu ternyata beda Sudah saya bongkar ini Saya pasang Ternyata beda Ini agak maju dikit Dari dudukan ini Sementara ini Baut yang Mesin bol KW saya Itu agak mundur Nah, jadi itu Yang bikin saya Akhirnya tidak jadi Memakai Koil dari Mesin bol yang saya beli ini Jadi, saran saya Ini akan jadi berita baik Akan jadi berita yang Mengembirakan untuk kalian Yang punya mesin bol original Tetapi Sekali lagi Sebelum kalian beli Bongkar dah dulu Mesin bol kalian Apakah di dalam Mesin itu memang Desainnya sama seperti ini Persis ada Kuncupnya ya Kalau saya bilang Seperti ini Kalau tidak Ya berarti jangan dibeli Karena setahu saya Yang dijual memang Semua tipenya Persis seperti ini Yang ada Kuncupnya So, saya cuma mau bilang Saya sendiri tidak berhasil Memakai Koil ini Tapi buat teman-teman Yang mungkin nanti Mau mencoba dan berhasil Saya harap Teman-teman mau berbagi Informasi di Kolom komentar Siapa tahu Ada teman-teman lain Yang masih ragu Dalam mencoba Untuk membeli Dia bisa Konsultasi Atau Paling tidak dapat informasi Dari teman-teman Yang sudah pernah nyoba Untuk harga itu Saya beli Sekitar Rp270.000 Kenapa tidak dicoba Kalau memang Koil yang kalian punya Itu sama persis Yang ada Tongkolannya Atau Lancipnya tadi Karena Siapa tahu itu berhasil Karena Kita tahu sendiri ya Punya saya yang KW itu Sekitar Rp270.000 Atau Rp170.000 Saya juga lupa Udah lama banget Itu cuma saya bisa pakai 6 bulan Sementara yang asli Itu harganya Kalau tidak salah Sekarang sekitar 700 Kalau dulu 600 Sekarang mungkin Sekitar 700 Nah Saya rasa itu Borted Kalau seandainya itu berhasil Jadi silahkan di coba Semoga berhasil Dan itu akan menjadi Berita baik Untuk kalian yang punya Mesin Wall dan Koilnya Persis seperti yang dijual Di Tokopedia Oke Dari saya sekian Jangan lupa subscribe Jika kalian suka dengan video ini Like dan juga komen Dari saya sekian Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Jaga kesehatan Dan Tetap berbagi informasi Assalamualaikum Assalamualaikum